Pemirsa seorang gadis ABG diduga menjadi korban pembunuhan di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan warga di lubang sumur dalam kondisi kedua kaki terikat kabel listrik. Saksi mata pun melihat korban terakhir bersama seorang pria. Warga di kawasan Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, geger. Dengan penemuan jenazah seorang gadis yang diperkirakan masih 15 tahun. Jenazah korban ditemukan warga di lubang sumur sedalam 10 meter. Untuk mengevakuasi korban dari lubang, aparat kepolisian sektor Cililin dibantu petugas pemadam kebakaran. Menarik jasad korban menggunakan tanah. Jasad korban masih mengenakan kaos berwarna hijau, kemudian bercelata jeans hitam. Jasad tanpa identitas ini diduga merupakan korban pembunuhan. Pasalnya kedua kaki korban dalam keadaan terikat kabel listrik dan ditemukan sejumlah luka di bagian tangan. Bahkan korban diduga dalam keadaan hamil muda. Jasad korban sendiri pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang hendak mengambil air dari lubang sumur. Namun saksi dikagetkan dengan kabel listrik yang tergantung hingga akhirnya melihat sosok manusia mengambang di dalam sumur. Diperkirakan jenazah mengambang belum genap sehari. Warga sendiri tak ada yang mengenali korban dan diperkirakan bukan merupakan anggota masyarakat sekitar. Saksi lain melihat jika korban terakhir tak jauh dari lokasi kejadian bersama seorang pria. Polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polri, Sartika Asih, Kota Bandung untuk diotopsi. Ada yang bawah, ada yang bawah. Itu akan kita dalamin, seperti apa? Pionetan. Akan UD, anjainnya kamar anak tadi. Istrinya anu waktu syarikatnya benar.